Ustaz, setiap kali main futsal, tim lawan, ana, setiap kali main, kalah. Ana katakan, lawan ana ini tidak ada perlawanan, tidak kuat, lemah, dan lain-lain. Apa kini termasuk bangga diri? Ya, saya khawatir itu bangga diri. Ya, sehingga saya nasihatkan untuk tidak perlu kamu memperhatikan menang atau kalah. Lihatkanlah sebagai olahraga. Sehingga tidak ada yang dendam, tidak ada yang kecewa, tidak ada yang besok saya harus begini, besok lebih keras lagi, akhirnya kasihnya patah masuk rumah sakit. Tidak perlu yang seperti itu. Cukup sekedar olahraga dan mengakrabkan persadaraan. Sehingga kalau pelutingnya dirubah-rubah terus, campur. Kadang-kadang kamu disini sama pulang, kadang-kadang pulang disana, kadang-kadang jadi kawan, kadang-kadang jadi lawan. Begitu saja. Kalau perlu dengan tanpa melihat, kamu yang disana, kamu yang disini selesai. Bagi, lima-lima selesai. Tidak perlu, ini tim saya, ini tim kamu. Nanti akhirnya akan menjadi persaingan yang tidak sehat. Jadi, barakallahu wa'alaikum, tidak perlu berbagi diri. Qadarullah wa masya'afa'al. Takdirnya kamu kalah ya kalah, takdirnya kamu menang ya menang. Bukan itu yang dicari. Bukan kemenangan yang dicari. Olahraga saja. Kalau niatnya bukan karena olahraga, mungkin hukumnya akan lain. Iya, Pak. Mungkin hukumnya akan lain ketika ditanyakan kepada para ulama. Jawabannya, kalau sekedar untuk riawa tidak mengapa. Tapi kalau, say, bahwa mereka ini berlatih untuk begini, untuk memenangkan pertandingan besok, nanti kemudian, 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 kemudian.